Halo guys, jumpa lagi pada kesempatan hari ini guys, lagi di sawah lagi nih guys lagi kontrol tanaman pengkuang nih guys Alhamdulillah sudah mulai muncul bunga-bunga pengkuang nih artinya sudah bertanda bahwasannya tanaman pengkuang ini sudah ada umbinya, sudah berbentuk umbilah, kurang lebih sekitar segini banyak rumputnya nih guys, karena tiap hari ini syuting terus nih jadi agak kewalahan rumputnya nih tuh guys, mantep banget dan buat teman-teman sedulur-sedulur KB ini yang hobi bertani, ini cocok nih lihat video saya nih disini juga saya akan berbagi guys bagaimana sih cara menanam pengkuang guys enak apa enggak hasil apa enggak oke tonton terus video ini sampai habis ya bertanam pengkuang itu sebenarnya sangat mudah guys memang modal di awalnya itu agak besar kalau beli semua tapi tapi kalau kita bikin bibit sendiri bikin benih sendiri itu enggak begitu besar modalnya guys gampang kok caranya kok kita beli aja pengkuang yang penting pengkuang itu di ujungnya itu itu jangan dipotong pas akarnya itu pas pada buah dan itu ada akarnya itu kebawah itu itu jangan dipotong itu ditaruh aja di tempat yang tidak terkena sinar matahari kemudian dalam setiap hari itu dikasih air sedikit aja biar keadanya lembab tempatnya itu nanti akan tumbuh guys akan tumbuh solor pengkuang itu nanti ditanam dikasih lanjaran lah atau tempat untuk merambat menjalar itu dalam waktu 6 bulan itu sudah bisa menghasilkan biji pengkuang yang nantinya siap ditanam atau dengan kata lain genji guys biasanya para petani itu ngasih nama benih pengkuang itu genji biji pengkuang yang nantinya siap ditanam enak banget guys pengalaman saya ini kalau bikin bibit dari pengkuang itu sekitar sekitar seratus buah pengkuang itu yang akan saya jadikan benih itu cukup kok untuk kebutuhan lahan satu hektare cukup biasanya kan pakai gelasan takaran petani kalau menanam seperempat hektare biasanya kalau kita pakai ukuran 17 cm persegi ataupun 20 cm persegi itu habis 20 gelas dalam satu gelasnya guys itu isinya 1200 biji pengkuang biasanya ya gelas yang berbentuk pelimbingan itu nah itu cukup seperempat hektare buat kebutuhan maksud saya 20 gelas itu cukup buat kebutuhan seperempat hektare cocok bakat ini bagi sahabat-sahabat yang hobi tani yang mau mencoba dimanapun bisa kok di rumah kita pakai polypeg juga bisa nanam ya kemudian berapa sih jarak tanamnya atau bagaimana sih cara menanamnya guys caranya gampang guys ya kalau kita disambah kayak gini tanahnya kita traktor atau kita rotari terus kita bentuk badangan ataupun gulutan lebar badangannya kurang lebih 80 cm lah itu variasi masing-masing lah berapa jarak tanamnya jarak tanamnya juga variasi kalau kita ingin hasil penguangnya besar kita pakai yang 20 cm persegi atau 17 cm persegi dengan jarak itu apabila pertumbuhan normal pupuk yang cukup itu 1 bengkuang 1 buah bengkuang itu kalau kita mau panen usia 3 bulan sampai 3 bulan setengah atau 4 bulan itu bisa 1 buah itu beratnya 1 kilo atau 1 kilo lebih guys wah mantep mantep pokoknya mantep banget ini tanam bengkuang asalkan harganya di atas ribu aja guys udah banyak duit guys banyak duit karena pengalaman saya pesat dalam 1 per 4 hektare itu bisa menghasilkan kurang lebih di atas 7 ton guys kalau 1000 rupiah saja udah berapa coba 7 juta sekarang ini harga bengkuang ini mencapai 3 ribuan guys wah mantep kan 7 x 3 21 juta guys wah cakep cakep banget yang paling penting guys nandam bengkuang itu itu dalam perawatan pemotongan solar ya karena tanaman ini harus dipotong guys solarnya kalau gak dipotong aduh buahnya itu gak bisa besar bisa seperti wortel guys ya lincip mantep ini tuh ini memakai potong pakai gunting atau pakai mesin potong rakitan ya yang terbuat dari dinamotip itu bisa pakai aki asih cutter kan itu lebih cepat guys sebagaimana pemotongan pertama guys nah ini bagi-bagi nih guys caranya pengalaman guys pemotongan pertama itu setelah daunnya itu tumbuh kurang lebih 7 sampai 9 daun guys nah itu ujungnya itu dipotong guys ya ini nah kita potong keruk baik gunting dan seterusnya guys mantep luar biasa sekali kemudian perawatannya yang penting bersih dari kulma guys bersih dari kulma kita kasih pupuk secukupnya ya kasih pupuk itu ada ibu ibu yang bantu saya buat membersihkan rumput buang woy tapi ben aku esing buang mantep itu guys tandanya guys kalau udah ada buahnya tuh semuanya retak-retak tuh tanahnya tuh retak-retak tanahnya guys punya cocok banget ini guys ya bagi yang minat yang suka bertani cocok lihat video saya nih jangan lupa yang belum subscribe subscribe dulu ya guys ya karena subscribe itu gratis oke sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati